Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channelnya nyong trenil ngapak orang ngapak orang kepenang nah di video kali ini dan yang ngapak mau menjawab pertanyaan temen-temen yang kemarin pada nyanya ya Kenapa sekarang enggak pernah upload video tentang TKW lagi misalnya tentang kerjaan tentang aplikasi apa tentang masak-masak mukbang itu nah sekarang saya mau menjawab pertanyaannya tapi sebelumnya yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk dukung selalu channel terima kasih dengan cara like comment dan subscribe jangan lupa pula nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dengan nama berikutnya tanpa lama-lama kita bahas permasalahan ini saya seperti biasa ya sambil ngomong si bocil karena ini enaknya nggak bisa mohon dari babunya kemanapun saya pergi kerja di dapur atau di kamar di kamar mandi dia pasti ngikut kalau enggak ngikut atau misalnya saya ke kamar mandi terus pintunya enggak dibukain dia enggak boleh masuk dia teriak-teriak di luar berisik bikin aja bikin apa bikin apa bikin apa saja polanya gitu di luar biar saya buka pintu selalu bikin apa bikin trik-trik tertentu untuk membuat babunya membukakan pintu cerdas sekali ya ya jadi gini ya teman-teman maaf masih batuk aduh makin sini makin kayak nenek-nenek lansia jadi gini ya teman-teman nyong itu enggak pernah upload konten tkw itu karena saya itu terlalu sibuk ya makin sini makin sibuk anak-anakku ya anak-anakku ya anak-anak bos maksudnya itu sekolah banyak kegiatan les ini itu jadi modern mandir terus terus saya itu kerjanya terlalu buru-buru ya jadi nggak bisa buat konten-konten misalnya saya masak di konten ini tuh nggak bisa soalnya saya masak itu kayak gimana ya super patas gitu ngebut udah gitu dapurnya kecil kalau buat konten tuh kayak gimana susah banget lah buat apa ngebut gitu jadi waktu buat saya relax tuh memang susah sekali terus ditambah itu saya itu sering sakit-sakitan perasaan apa sering sakit-sakitan ya karena saya setiap malam itu kerjanya i kerjanya tidurnya itu kurang ya istirahatnya itu kurang banget terus terangnya teman-teman mungkin yang udah ngikutin sana training apa dari dulu mungkin udah pada paham ya saya itu kurang istirahatnya tiap malam tuh kayak hampir itu nggak bisa tidur enak jadi tidur itu paling enggak yang paling banyak itu lima jam itu pun bangun tidur bangun tidur jadi enggak tidur full gitu walaupun tidur lima jam misalnya saya tidurnya jam 12 baru tidur selama bangun jadi selama lima jam itu saya itu enggak tidur full itu satu jam bangun satu jam bangun kayak gitu jadi enggak bener-bener full tidur soalnya apa anak majikan saya tuh yang kecil itu punya gangguan tidur ya yang susah banget tidur gitu jadi sekali dia tidur sebentar bangun sebentar bangun nangis terus mimpi ini mimpi itulah katanya ada monster ini itu ya entah kenapa ya semenjak saya itu pindah ke itu ranjang atas dulu kan saya di ranjang bawah yang sekarang yang gede itu anak yang gede di ranjang bawah nggak mau di atas jadi saya yang alah di atas nah semenjak kejadian itu terus ditambah saya udah bilang nggak mau tambah kontrak dulu nggak nambah kontrak ya karena saya harus pulang akhirnya kayak orang gimana ya kayak depresi gitu tapi gimana lagi saya akan juga ingin pulang gitu jadi ya terpaksa terpaksa enggak tambah kontrak sebenarnya jadi saya itu enggak nambah nambah kontrak misalnya kan kalau mau nambah kontrak tuh majikan saya itu menyarankan saya jangan pulang gitu jadi itu berat buat saya karena empat tahun saya nggak pulang dan udah janji sama anak saya ya jadi saya harus pulang terus sempat sih kemarin cari-cari buat ngantiin saya disini selama minta cuti saya kan minta cuti pengen 2 bulan di rumah tapi enggak ada yang mau ya menggantikan saya disini saudara-saudaranya juga udah nggak pada mau ya menek kakeknya kan udah pada tua karena anak-anaknya disini tuh super super banget pokoknya harus ekstra sabar dan ekstra tenaga ya namanya juga anak-anak ya sama aja jadi ya terpaksa saya tuh enggak tambah kontrak semajikan saya juga terpaksa melepaskan saya karena saya memang harus pulang dua bulan ya ya sempat bilang juga sih nanti kalau kamu saya tarik lagi tapi saya pikir kalau memang udah ada yang baru disini kenapa saya harus merebut rezeki orang kan enggak baik jadi ya mungkin nanti kalau saya udah pulang kalau mau niat ke sini lagi saya pindah majikan ya misalnya saya mungkin pindah majikan sebelum saya pulang saya cari majikan dan kenapa alasan saya tidak pernah update video tentang TKW mukbang terus masak-masak itu itu sebenarnya saya itu enggak ada waktu ya lalu tampak kemarin-kemarin itu memang saya nggak pernah libur ya liburnya jarang banget bisa dihitung satu bulan satu kali kadang malah enggak sama sekali jadi bikin konten mukbang mukbang itu susah banget jalan-jalan apalagi ya saya nggak pernah jalan-jalan jadi ya daripada saya itu kontennya sepi akhirnya yang yang ada kan ini kucing jadi kucingan saya enggak perlu repot-repot tampil wajah kayak gini jadi langsung shot 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 shotting sat-set kayak gitu jadikan aduh terisi gitu ya ya mungkin kedepannya ya Insyaallah saya kan udah mulai normal ribur ya udah mulai normal ribu setiap minggu Insyaallah kedepan mungkin saya akan bikin konten-konten TKW ya seperti dulu live di taman atau makanan eh makanan mukbang-mukbang sama temen atau jalan-jalan gitu gitu sama aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan TKW di Hongkong semisal kayak TNG terus ideal dan lain-lainnya gitu Insyaallah ya jadi itulah ya teman-teman alasan saya kenapa jadi nggak pernah update konten-konten yang tentang TKW gitu bukan saya itu enggak mau tapi memang enggak punya waktu ya jadi daripada konten saya itu sepi jadi enggak konsisten enggak ada isinya saya isi yang ada yang gampang yang satunya itu ya ini masukkan ini nih ya Iya dong enggak salah enggak kalah saing dong dia juga pinter narsis tuh tiap hari mungkin babunya jadi ini majikan terbaik aku guys tiap hari nemenin kemanapun nemenin sampai saya sakit sakit dan selalu dia nemenin mijitin ya 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 juga mijit-mijit lucu banget ini sih keriting jadi itu saja ya ini teman-teman alasan kenapa saya jarang upload ya bukan jarang lagi bahkan lama banget ya udah enggak upload ya udah berapa bulan sih kayaknya ada berbulan-bulan sih saya udah enggak update tentang TKW mungkin ada dua bulanan yang diaput cuma ini dan ini dan pasukannya ya Insyaallah kedepan saya upload lagi ya teman-teman ya doain semoga Hongkong itu normal terus seperti dulu ya Alhamdulillah sekarang udah lepas masker semoga bisa seperti dulu lagi merasakan indahnya Hongkong yang dulu lagi nggak ribet seperti kemarin-marin corona omitron socoro apa demo Bismillah ya mudah-mudahan ya apa sih ya udah ya teman-teman sekian saja video dari saya dan jangan lupa dukung terus channel training dengan cara like comment dan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan video training mapak berikutnya Terima kasih salam nyapa orang ngapak orang kepenang dan salam sukses berjamaah aduh laranik wuih saja video dari nyom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you next video dadah dadah